Saya bukan ahli hidrogeologi, tetapi yang saya amati seperti inilah daerah yang umumnya sumber airnya kecil. Yaitu, saya melihat ke segala penjuru arah, gelapan mata rangin, itu tidak terlihat gunung. Ini sudah saya naik kemarin di lantai berapa satu gedung itu ketika keliling, sepanjang mata memandang, tidak terlihat satu pun gunung. Jadi di Tangerang ini, terutama di panongan di kupa sekitarnya ini, termasuk di dataran rendah dengan bentang yang sangat luas. Tidak ada gunung, tidak ada sungai. Jadi di area sini, gampangnya tidak ada pertanian yang berupa sawah, tidak ada persawahan. Karena tidak ada aliran irigasinya, konturnya tidak memungkinkan, tidak ada sungai. Kenapa itu bisa terjadi? Gunungnya ada, tetapi sangat jauh. Mungkin gunung terdekat ya di area Bogor. Kemudian karakter lapisan tanah, bagian atasnya seperti lempung ya, kalau orang jahat bilang. Jadi kemungkinan besar air hujan itu diserap oleh tanah, disimpan, tetapi dihantarkan dengan sangat pelan. Nah, karena tidak bisa menembus sampai ke aquifer, kalau jangan salah ya. Akhirnya, air hujan itu menguap kembali, gitu aja. Makanya di beberapa area itu dibuatkan embung, semacam danubuatan untuk menampung air hujan sebagai resapan di rumah citra raya ini. Teman-teman yang hobi otomotif atau punya kendala di masalah otomotif, silahkan subscribe, like, dan komen di channel anak saya, Resa Mahardika 31. Sawah, banyak jawaban atau tutorial mengenai perbaikan mobil secara umum berbagai merek. Terima kasih telah menonton! Di video kedua kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan untuk masalah sumber air sumur yang kecil. Tetapi, kembali lagi saya sampaikan, karena sudah berulang-ulang kali, banyak pertanyaan di kolom komentar yang menanyakan perihal sumber air dan sumur bor. Sekali lagi, saya tidak bisa menjawab, karena apa? Karena yang paling tahu adalah tukang bor. Yang pertama, mereka sudah berpengalaman di lokasi tersebut. Yang ketiga, mereka tukang yang jujur menyampaikan informasi. Kenapa harus saya sampaikan begitu, teman-teman? Saya ini sehari-hari adalah tukang bor di wilayah kota Malang. Itu pun untuk menentukan sumber air itu, daerah situ besar atau kecil. Hanya berdasarkan pengalaman. Hanya area-area tertentu yang saya kuasai. Yang pernah saya bor. Tetapi, memang di Malang, sebagian besar rata-rata seperti itu. Lapisan hanya beberapa lokasi nanti beda. Untuk hal-hal yang seperti itu, referensinya iasa dari tempat, dari tukang lain yang pernah nyoba. Atau dari teman-teman bor mesin. Informasi dari sumur gali sekitarnya. Kalau yang sudah satangan di area saya itu, pasti saya sudah hafal. Darah sini sekian, itu sudah cukup. Sumbernya besar. Terus kalau kedalaman menjadi kuning. Itu saja. Jadi, setelah ngebor pun, saya masih uji coba. Dengan waktu dikuras, memakai jemblongan itu. Kalau saya pakai jemblongan, sudah kelihatan darah situ sumbernya besar atau kecil. Kemudian, itu karena mungkin proses ya. Proses ngebor itu memakai manual. Jadi, saya ngebornya tidak pakai mesin. Itu mungkin kelebihan ya. Yaitu, kita bisa merasakan. Itu, tanah itu tempatnya sumber atau tidak. Kamenya begitu. Saya tidak bisa ceritakan ya. Karena ini, apa, perasaan. Yang memakai bor mesin, kemungkinan tidak bisa ya. Karena kan langsung disirkulasi. Tidak tahu melihat lapisan mana itu. Tapi, tukang bor mesin yang berpengalaman, saya yakin sudah juga bisa tahu. Dari cepat tidaknya turunnya mata bornya. Itu saja. Jadi, saya tidak akan menjawab pertanyaan apapun yang menyangkut masalah sumber bor. Lalu, tujuannya apa bikin video ini? Video ini hanya memberikan kita pengertian, teman-teman. Pengertian apakah yang harus kita lakukan. Itu pilihan nanti kepada Anda setelah melihat video ini. Supaya mendapat gambaran. Makanya judulnya adalah problematika. Karena itu problem. Ini saya bukan ahli geologi. Apa, hidrogeologi ya. Itu kalau teman-teman yang dibor mesin itu sudah. Kita bicara ini skala rumah tangga. Ya, bor-bor. Apa, kedangkal sumber danggal gitu aja. Seperti ini kalau di kota Malang. Lapisan tanahnya rata-rata. Seperti ini. Karena ini titik nol dari sumber gitu. Sekitar kedalaman 4 meter itu tanah lunak. Itu biasanya kita pasang beton bis. Atau kalau di Jawa namanya diris dipasang batu batak. Tetapi di plester. Ini kalau di Tangerang ini lucu ini. Batu bataknya tidak di plester. Malah dibuat berongga-rongga. Ya, kenapa? Biar resapahnya, airnya masuk. Tapi, kemungkinan adalah air kotor. Jadi, kalau di Malang ya diris. Itu memakai batu batak atau beton bis. Rapat di plester. Dan di 4 sama 6 itu tanah lengket. Kemudian, di sekitar 7 ini. Tidak saya tulis tadi. 7 sampai 9 itu ada tanah padas. Di situ ada sumber air. Tapi kecil. Dan itu bersih. Biasanya bagus. Sangat bagus. Saya tidak tahu itu kenapa. Kemudian tanah padas itu ya penyaring gitu. Tanahnya kuning, keras. Tapi masih bisa. Apa? Di lingges gitu kamarnya. Itu disinilah letak sumber. Ini 7 sampai 9. Makanya kalau sumur gali. Orang-orang pasti sampai di area sini. Mungkin ya sampai lebih sedikit. Tapi ini tanah padas yang kuning, coklatan. Keras. Ada lubang-lubangnya. Keluar air. Itu. Keluarnya kecil. Saya anggap ini hanya perumpamaan. 1,4 liter per menit. Setiap titik. Karena sumur gali. Tentunya diameternya besar. Rumus dari tabung atau silinder. Semakin diameternya besar. Itu. Daya tampungnya akan semakin besar. Maka orang menggali di sini. Jadi sumber di 7,9 ini. Sangat dipengaruhi oleh air hujan menurut saya. Jadi ketika kemarau itu turun. Makanya kita biasanya menggalinya. Kalau sumur gali itu teman-teman. Orangnya yang masuk ke dalam itu. Menggalinya waktu musim kemarau. Jadi musim kemarau tahun pertama. Baru bikin sumur itu. Di 7 gitu kan. Sudah. Gak mampu orangnya sambil menggali itu kan dikuras. Nah pakai timba aja. Karena kan campur tanah. Dikerek gitu sama orang. Atau juga pakai pompa. Bisa tapi dipasang saringan yang benar-benar aman di pompa. Tapi yang sering hanya dikerek pakai timba. Pakai tangan kerekan itu. Itu kalau orang yang sudah tak mampu. Sudah gak bisa menggali. Lebih cepat sumbernya. Maka dihentikan. Maka kita tunggu sampai musim kemarau berikutnya. Biasanya masih kurang. Nah itu proses bertahap. Itu bisa sampai 3-4 kali. Rata-rata seperti itu. Ketika sampai 9 itu sudah. Sungguh berlebihan. Karena apa ya. Sudah tampungnya 2 meter. Itu sudah lebih dari cukup. Untuk skala rumah tangga. Itu yang saya maksud di Malang. Seperti itu sumur. Besar konsepnya adalah. Mengambil sumber air-air kecil. Mata air yang kecil. 1,4 liter per menit. Tetapi karena jumlahnya banyak. Terus. Yang lebih penting adalah diameternya ini besar. Maka kata-kata ini bisa sampai sekitar 3 kibik. Kalau terisi penuh. Jadi ketika dipompa mengisi toren yang cuma 1 kibik. Masih ada 2 kibik. Selama toren itu dipakai. Di bawah sudah mengisi kembali. Banyak sekali di daerah Malang ini teman-teman. Yang sumurnya lebih baik memakai sumur gali. Kenapa? Karena. Nanti saya telah lagi. Ketika kita tembus ke bawah. Itu kan semakin besar ya semurnya. Itu belum tentu. Airnya semakin bagus. Jadi saya bicara kualitas dan kuantitas. Kalau yang di sini. Yang di atas ini sekitar 9 meter ini. Kualitasnya bagus. Selama ini tidak ada kebocoran ya. Makanya kalau kita ngecor. Biasanya sampai tanah pada sini. 6 atau 7. Sampai tanah keras itu dicor. Kalau sumur gali. Tapi kalau sumur gali ya biasanya cukup di sini. Tapi ini masih ada potensi rembes. Itu teman-teman. Di 7 dan 9 ini. Kualitas airnya itu sangat bagus. Rata-rata sangat bagus. Seperti akuan itu. Tidak ada bau. Tidak ada rasa. Tidak ada warna. Itu salah satu parameter untuk air. Di beberapa daerah. Tentunya beda-beda. Di lokasi itu beda-beda. Besar kecilnya sumurnya itu. Tetapi sumur gali itu hampir semuanya seperti ini konsumnya. Dan setiap kemarau ya pasti ada kendala habis. Tidak habis total. Masihnya kalau di loss. Pastinya semuanya habis. Tapi semakin berkurang. Karena ini mengandalkan resapan atas atau mengandalkan hujan. Ketika kemarau hujan semakin jarang. Maka di sini semakin mengecil. Makanya bisa kita tambah lagi. Ya sampai sebelah sini. Tanah berbatu. Yaitu orang itu kayaknya berat mengerjanya di sini. Ini juga ada sumbernya kecil-kecil ini. 9 sampai sebelah sini. Tanah berbatu. Seperti itu konsep sumur besar. Dan ini juga di proyek-proyek perumahan. Sumur borinya juga biasanya sampai segini. Ya kenapa? Karena nututkan ongkos gitu loh. Kalau kita tembus sampai bawah ya. Ongkosnya enggak nutut gitu loh. Karena borongannya murah. Makanya saya enggak pernah mengerjakan di perumahan. Hampir tidak pernah. Kecuali perumahan tertentu itu. Karena mungkin sudah. Lokasinya premium. Itu mereka membuat sumur bor yang standar. Tapi untuk perumahan yang pada umum. Perumahan-perumahan kecil itu. Ya tukang bor bikin ya. Sudah cukup sampai sebelah sini. Ini sudah mulai berbatu-batu. Sulit ditembus. Ini pun. Itu masih cukup mampu dihisap pompa air sumur dangkal. Ya kenapa ketika kondisi diam. Tidak dipakai ini teman-teman. Bisa permukaan airnya sekitar 5 meter. Ketika dihisap. Karena pompa air sumur dangkal kan biasanya memakai ukuran yang kecil. Yang sekitar 15 liter sampai 20 liter per menit. Itu ketika dihisap bisa turun katanya dari 5 tadi sampai 7 atau 8. Kita ngempurkan 11 ya. Kita dihisap dengan kondisi. Dia akan stabil di 8 gitu. Pompa air sumur dangkal masih mampu. Katakanlah kita memakai sinisio 1.30. Semakin dihisap lebih dalam. Tentunya debitnya semakin berkurang. Dari spesifikasi. Ketika sampai 9 sudah bahkan tidak keluar sama sekali. Makanya ketika di 8 itu keluar. Tetapi keluarnya sudah turun. Katakan standarnya kalau di 6 atau 4 itu keluarnya 30 liter. Setelah dibawah ini sudah 8. Itu sudah mendagati titik. Maksimal kemampuan hisap pompa air sumur dangkal. Semua tipe, semua huat. Itu juga perlu saya jelaskan. Pompa air sumur dangkal itu berdasarkan kevakuman. Berdasarkan tekanan atmosfer. Mau huatnya besar. Seberapapun itu tetap saja dahi hisapnya maksimal 9 meter. Permukaan air. Tetapi debitnya yang beda. Kalau huatnya semakin besar, debitnya semakin besar. Maka disini ketika dihisap yang 1.30 tadi. Sudah akan kecil teman-teman. Jadi katakanlah menjadi 10 liter atau 15 liter per menit. Itu sudah cukup diimbangi dengan sumber yang 1.4 liter per menit tadi. Walaupun hanya ngebornya 11. Nah tapi kan pak samanya dipasang jet pump. Nah sebenarnya ini tidak perlu jet pump ya. Kalau mau menghabiskan ini. Dipasang pompa si misu 2.30 itu saja mungkin sudah habis. Itu pompa sumur dangkal yang huatnya lebih besar dari tipe 1.30. Tapi orang kan jarang mengerti itu. Takutnya kalau mau besar ya memakai jet pump gitu. Itu pengerjanya sebenarnya kurang tepat. Kepingin airnya besar memakai jet pump. Ya dipasang di sumur dangkal ya pastinya akan besar gitu teman-teman. Pompa jet pump itu sebenarnya kalau dipasang dengan daya hisap yang sesungguhnya. Keluarannya kecil. Bisa-bisa kalah dengan pompa air sumur dangkal gitu. Tetapi karena pemahaman yang sudah keliru itu tadi. Orang kepingin besar padahal permukaan airnya dangkal memakai pompa air jet pump. Itu saja. Jadinya keluarnya lebih besar. Makanya ketika orang yang mau memasang jet pump. Ya kita tidak mau gitu dengan kedalaman sekian. Karena ini hanya mengandalkan resapan air atas. Maka kita akan ngebor. Nah disini lah menjadi mahal ngebor. Karena disini ada lapisan keras tanah berbatu. Mulai 9 sampai 11 itu tanah berbatu. Ya kadang kalau kita lagi apes. Itu batunya sangat besar. Besar dalam ukuran diameter sumur bor. Itu yang mungkin kurang dipahami. Pak batunya cuma segenggam gini. Itu kalau orangnya menggali dengan sumur. Memakai sumur besar orang yang masuk. Batu segini yang bisa diambil gitu teman-teman. Tetapi ketika kita ketemu batu sebesar genggaman tangan saya ini. Saat mengebor. Ini seperti dunia ya udah kiamat. Lubangnya datang tutup total ya. Kita anggap itu batu dak gitu. Batu rata besar. Makanya cuma segini. Atau lebih besar sedikit lah. Karena lubang kita kan cuma sekitar 3 in. Atau 4 in kalau di awal. Makanya itu berat. Kita menembus batu sebesar ini. Itu kalau bermanual sangat berat. Kalau bisa keambil masuk jemblongan bisa. Tapi kalau lebih besar dari tangan saya ini sedikit. Itu sudah bisa 1-2 hari atau berhari-hari menembus 1 batu itu saja. Kita melanjut ke pengeboran yang kedua. Setelah dipakai dengan pembangun lebih besar. Akhirnya tidak mencukupi. Maka solusinya khusus untuk daerah atau area yang seperti ini teman-teman. Ya kita dalamkan. Dan itu tidak bisa dilakukan di semua tempat. Itu yang perlu saya tekankan kembali. Makanya harus ditanyakan ke tukang yang berpengalaman. Jadi kalau di Malang umumnya ya seperti itu. Kalau airnya kecil maka kita dalamkan. Di beberapa area malah kita harus sampaikan di awal. Walaupun umumnya saya selalu sampaikan di awal. Bahwa belum tentu sumber airnya itu bagus. Artinya kualitasnya bagus. Karena itu sumber air atau mata air menurut saya lebih ke rejeki. Silahkan yang bilang itu berdasarkan titik atau apapun. Menurut saya lebih ke rejeki. Karena prakteknya dalam lokasi yang sama. Kedalamannya berbeda. Kesulitannya berbeda. Kemudian kualitasnya juga. Dan kuantitasnya berbeda. Sangat tergantung rejeki dari kita. Dan terutama dari pemilik rumahnya. Itu saja. Kalau di industri tentunya tidak memakai pertomban itu ya. Dia memakai survei geolistrik. Tapi yang saya tahu sumber air itu memang misteri. Itu hanya Allah yang tahu. Dan itu pastinya adalah rejeki. Oke. Jadi ketika kita mengebor itu. Ketika airnya habis. Maka kita bisa perdalam. Kita tembus lapisan ini. 9 sampai 11. Di sini ada lapisan yang sangat keras. Bukan batu. Tapi kalau di. Malang mereka menyebutnya. Padas. Curing. Curing. Jadi seperti batu. Tapi bukan batu teman-teman. Tanah sebenarnya. Tetapi itu sangat-sangat keras. Ketebalannya tidak lebih dari 1 meter. Jadi ketika hancur itu juga nanti seperti pasir gitu teman-teman. Nah. Orang bilangnya itu. Kalau di Malang namanya tutup sumber. Ketika tembus itu. Kita biasanya kaget. Itu kita. Kalau tukang burmanol sangat gembira. Ketemutan namanya tanah lutis. Tanah yang seperti petis. Teman-teman tahu ya. Petis itu lembek gitu hitam. Nah itu. Sekitar 1 meteran itu tanah lutis. Dan berasur-rasur berganti. Nanti ketemu tanah yang ini. Tanah berpori. Biasanya warnanya kekuningan. Yang bagus warnanya kekuningan. Dan renyah. Itu yang kita rasakan. Kalau ngebor manual seperti itu teman-teman. Jadi tidak lengket di lingisnya. Langsung tanah itu. Kita bor langsung mencair. Kita bisa sampai ngebor itu dalam. Tidak perlu dijemblongin. Diambil lumpurnya. Yaitu tanahnya. Bersifat. Apa ya. Saya bilang itu yang gampangnya. Dia keras. Tapi mudah diremukan. Makanya saya bilang renyah. Tidak lengket. Itulah. Kalau kita ngebor. Di Malang itu kita sebut. Itulah daerah atau area sumber air yang besar. Gampangnya kalau yang di atas itu 1,4 liter per menit. Kalau yang di bawah itu. Satu titiknya katakanlah. Bisa mencapai 1 liter per menit. 4 kali teman-teman. Apalagi kita bisa sampai 17 rata-rata sampai sekitar 15-17 ribu. Nanti di sini ada tanah lagi lengket hijau. Itu nanti bisa kita tembus lagi. Dan ada satu lapisan lagi tanah berpori. Begitu seterusnya. Karena kita ngebornya di Malang rata-rata sekitar hanya 25 meter. Lebih dari itu. Biasanya itu wilayah untuk bor mesin. Maka ketika kita sudah tembus. Seperti ini. Tentunya air yang di bawah ini juga akan nyambung ya teman-teman. Dengan permukaan. Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama. Sebelum disap akan sama seperti sebelum dibor. Sebelum ditembus ini. Teman-teman yang lapisan 9-11 sebelum ditembus. Tetap di 4 meter ketika disap. Karena apa? Karena permukaannya sudah tidak akan turun lagi. Karena debit yang di sini sudah sangat lebih dan cukup melebihi debit dari pompa air. Itu gampangnya seperti itu. Jadi patokannya itu dari pompa airnya. Ketika ini tekor ya berarti. Sumbernya tidak imbang. Ketika kita hisap umumnya memang tetap terjadi penurunan. Tetapi penurunan itu biasanya relatif sangat sedikit. Misalkan kalau musim hujan tetap kembali di 4 meter. Dan ketika kemarau. Disap dia turun 6 atau 7. Makanya kita bilang dia akan stabil di 7 meter. Umumnya itu karena tidak dicor sampai tanah yang keras ini. Atau bisa jadi air yang tadi. Yang dari bawah ini tadi. Masuk ke celah-celah. Masuk kembali ke area atas itu. Masuk kembali ke dalam tanah. Makanya sebelum dihisap dia ada di 7. Maka ketika dihisap bisa turun-turun sampai di 11. Tetapi ini sudah paling maksimal teman-teman. Rata-rata dia akan berhenti di sini. Itulah. Kita akan menganggap itu sumbernya besar. Dia akan stabil dihisap pompa double jet. Ukuran kita sebut. Kalau kita mengejarkan pekerjaan itu. Kita ada perjanjianya. Mampu dihisap oleh pompa air jet pump tipe 250. Itu yang kita sampaikan. Karena keluarannya dengan permukaan hanya sekitar 11. Maka keluarannya bisa masih dalam kondisi. Masih dalam optimalnya pompa itu. Keluarannya sekitar 30 liter per menit. Masih tercukupi oleh sumber air ini dari bawah. Seharusnya dengan kondisi ini. Kadang-kadang yang sering terjadi adalah ketika saya mendalamkan itu. Kondisinya tetap stabil. Jadi ketika kita dalamkan sudah tembus. Tersambung yang bawah dengan atas ini. Dia stabil di 4 atau di 7. Ketika dihisap dengan jet pump. Berarti saya bisa pakai pompa air sumur dangkal. Itulah kenapa dalamnya itu 17 meter. Tetapi saya cukup memakai pompa air sumur dangkal. Lupa kalau begitu kenapa nggak dibor yang 9 aja. Ya kalau 9 tadi sumbernya ngepress gitu teman-teman penjelasannya. Maka ketika ditembusin jadi 17. Tidak harus memakai pompa air jet pump. Kenapa? Waktu kita hisap. Dia hanya turun sekitar 7. Tidak sampai 7. Malah seringnya stabil di 4 meter. Dengan pompa air 1.30. Yang keluarnya dengan menyedep 4 meter itu. Hampir setara dengan jet pump tadi. Kalau menghisapnya di sebelah. Begitu teman-teman ya. Mungkin bisa dipahami. Tetapi. Walaupun ini stabil di 4. Memakai 2.60 pun. Keluarannya menjadi lebih besar kan. Masih mampu. Dia akan turun. Turun. Tetapi dia akan berhenti pada titik tertentu. Yaitu mungkin di sebelah sini. Tetap kita anggap mampu. Karena tidak akan turun lah. Tetapi setelah sepanjang air itu disap turun-turun. Yaitu kita anggap belum menemukan sumber air yang ini tadi. Sumber air sebenarnya. Jadi kalau yang atas itu kita sebutnya air resapan atas. Itu istilah-istilah saya sendiri. Istilah-istilah tukang bor. Maka. Saya bisa memahami kenapa di area-area di daerah Jakarta itu selain area barat. Itu orang kok banyak yang memakai sumber sibel. Loh Pak ini kok gak pakai sumber sibel kamenya begitu. Gak mau tukangnya teman-teman dipasang sumber sibel. Ya habis. Kamenya begitu. Loh kok bisa. Sumber sibel seperempat pk itu dirancang untuk kedalaman permukaan air sekitar 20. Kamenya begitu. Ketika di kedalaman permukaan air 20 meter. Keluarannya sekitar mungkin hanya 30 liter per menit. Tetapi apa jadinya bila saya pasang di sumur saya ini. Yang permukaannya 4 meter ini. Atau maksimal diaturin di sebelas. Maka pompa yang seperempat pk tadi bisa mengularkan hampir 60 liter per menit. Pompa air sumber sibel yang seperempat pk tadi. Ya akhirnya habis. Makanya kita tidak mau tukang bor di malang dan tidak ada yang memasang pompa air sumber sibel. Ada satu video sempat saya di channel saya tadi. Beberapa waktu lalu pernah saya upload. Itu kuasa Allah ya. Saya sendiri karena apa? Tidak ikut ngebor. Ternyata ketika saya ukur. Hanya kedalaman 8 meter. Tukang yang dipanggil sebelumnya. Pak itu harus didalamkan. Saya pun sebagai tukang yang gak pernah ngebor di daerah situ. Dan saya memahami kota malang seperti ini. Saya juga gak sanggup. Itu paling tidak harus. 25-30 meter untuk dipasang sumber sibel. Ternyata ya kita lihat historinya. Sebelumnya ada pompanya itu sumber sibel. Ya berarti mampu. Ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol dengan tukang lain ya. Kita harus banyak kenalan. Pak di daerah situ itu sumbernya memang besar. Itu sumber lumayan. Iya pak. Itu kalau udah tepat ketemu. Nah itu kan sudah resiki lagi. Itu walaupun 8 meter mampu pakai pompa sumber sibel. Setengah pk itu kalau aslinya. Tapi saya ganti dengan setengah pk. Karena saya takut. Karena gak ikut ngebor. Ternyata dari 4 meter dia turun. Tetapi stabil di 6. Jadi air hanya 2 meter. Tadi mampu dihisap oleh sumber sibel. Yang keluarnya sudah hampir 40 liter per menit. Itulah teman-teman. Apa karakteristik sumber berarti yang cukup unik untuk level rumah tanggal. Beda dengan industri. Itu sangat berbeda. Makanya sekali lagi saya sampaikan. Masalah sumber atau sumber air itu. Tanyakan tukang setempat. Yang berpengalaman ngebor di daerah tersebut. Dan yang jujur. Saya pun yang berpengalaman di area malang itu. Juga masih beberapa titik harus berspekulasi. Uji coba. Oke. Mari kita pindah ke area tangrang ini. Seperti apa kondisinya. Ini memakai media sederhana. Kalau di rumah saya memakai papan tulis. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Karena memang bukan untuk mencari solusi. Kita memberi gambaran. Teman-teman solusinya bisa dipikirkan sendiri ya. Dengan diskusi ya tentunya. Dengan logika yang kita berikan. Di dalam video ini. Seperti ini kondisi sumur di rumah anak saya. Jadi kalau di sekitar perumahan itu standarnya dari proyek. Dari developer gitu teman-teman. Hanya kedalaman 8 meter memakai casing 2. Aduh. Yang namanya udah proyek perumahan apa. Perumahan kecil ya. Seperti itu aja. Perumahan bersubsidi gambarnya begitu. Itu kalau di sub ya. Sebentar ya habis ya. Tapi juga banyak yang pakai itu. Masih 8 meter dipakai ya. Di casing itu dilupang-lupang. Jadi mengambil hanya full dari resapan atas gambarnya begitu. Maka. Anak saya berinisiatif mengebor. Kalau tidak salah. Itu sekitar 25 meter. Tetapi ketika saya ukur. Hanya 22 meter. Ya kemungkinan ada endapan. Atau katanya ada pipa yang sempat patah. Pokoknya ketika saya ukur. Itu sekitar 22 meter. Permukan air. Ketika belum dihisap. Itu hanya sekitar 2 meter. Jadi disini kalau kita ngali. Di depan rumah gitu ya. Karena saya pernah mendalamkan ini. Septic tank punya anak saya sebelum ditempati. Itu sekitar 1,5 meter sudah banyak air dari samping. Ya mungkin karena waktu itu musim hujan. Jadi mulai 2 meternya sudah ada air disini. Sebelum dihisap. Permukaan airnya disini adalah sekitar 2 meter. Maka kita berinisiatif memasang pompa air. Semua dangkal yang kecil. Memakai jinsu 1,30. Ketika kita hisap. Sewaktu musim hujan. Dalam waktu sekitar setengah jam. Permukaan airnya akan turun, 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 turun. Sampai sekitar 8. Bahkan lebih. Jadi mulai awal dia akan kencang. Dan setengah jam kemudian akan semakin mengecil. Semakin mengecil disini. Kalau musim hujan dia akan berhenti. Dalam waktu berhenti. Permukaan airnya tidak turun sepertinya. Tetap mengeluarkan air pompanya. Tetapi dengan debit yang sangat kecil. Itu sangat bisa dipahami. Jadi ketika sampai di 8 atau 8,5 itu. Daya sepompa itu sudah mencapai maksimalnya. Artinya debitnya menjadi minimal sekali. Katakan keluarnya menjadi 5 liter per menit. Maka 5 liter per menit tadi. Imbang dengan sumber. Kumpulan-kumpulan sumber ini yang ada. Dari atas, dari bawah. Semuanya kumpul. Makanya dia akan stabil di 8,5. Itu harusnya saya pahami seperti itu. Tapi saya berasumsi itu. Kayak di Malang. Setelah dipor kita berasumsi. Sudah ketemu sumber besar. Makanya ketika memakai pompa kecil ini. Berhenti di 8,5. Ya karena pompanya sudah tidak mampu. Kemungkinan permukaan stabilnya. Ada di bawah 8 atau di bawah 9. Melebihi daya isap pompa air sumur dan tal. Makanya saya juga diskusi dengan bapak saya. Sudah pasang saja si Mishu 165. Kemungkinan permukaannya stabil di 10. Jadi setelah permukaan tanggung gitu. Memakai jepam yang 260 terlalu besar. Cukup pakai 165. Untungnya saya tidak jadi beli. Sudah kita coba saja. Saya tidak tahu casingnya sampai seberapa. Karena tidak ikut ngebor. Katanya kalau di sini casing itu sampai bawah. Kalau di Malang kan tidak teman-teman. Ya sampai di 8 itu saja. Tidak longsor ya. Selama ini tidak ada. Mungkin malah tembah melebar. Kita tidak tahu. Semakin keropos itu buminya. Tapi ini tidak ada yang pakai casing. Sampai balah. Kecuali memasang sama sibel. Karena takut kamrol. Makanya kita belikan pompa yuk 1.4 pk. Saya masukkan sampai sekitar 17. Atau 18-an. Karena begitu dibawahnya kayaknya sudah semakin nyempit. Nah itu karena kita tidak ikut ngebor itu lagi. Kita tidak tahu seberapa diameternya. Kita nyalakan buah keluar sangat besar. Tahu sendiri ya. Karena hanya permukaan 2 meter. Pastinya pompa sama sibel 1.4 pk itu bekerja di maksimalnya. Bisa keluar mungkin 60 liter per menit. Satu in penuh. Ngerocok. Tetapi hanya dalam hitungan. Karena waktu itu musim hujan. 10 menit habis. Asumsi saya. Ini karena pompanya ini terlalu besar. Debitnya. Tetapi. Kalau kita lihat balas. Saya memasangnya itu sampai sekitar 18. Harusnya dia masih keluar. Tapi dengan debit yang turun. Sekitar 10 atau 15 liter. Atau saya lebih besarkan 20 liter per menit. Standar jet pump. Tapi ternyata apa? Ini tidak keluar sama sekali. Harusnya sama sibel ini di kedalaman sekian. Dia masih keluar. Tetapi dengan debit yang kecil. Tapi ini bukti yang tidak. Berarti saya anggap sumbernya kecil. Bukan berarti. Wah karena tadi keluarnya besar. Selama proses ini kan dia akan semakin mengecil-mengecil. Ketika mengecil saya anggap. Di minimal tadi 20 liter per menit. Harusnya tetap stabil kalau sumbernya besar. Ternyata tidak. Habis total. Acap kita tunggu. Ternyata untuk menunggu ini kembali sampai. Ke 2 meter ini. Pemakan 2 meter ini. Bisa sekitar setengah jam. Atau 1 jam. Apalagi di musim kemarau. Bisa 1 jam lebih. Baru kembali ke sini. Untung saja saya tidak beli jet pump. Dan ternyata di sini itu banyak yang memakai jet pump. Tetapi ya itu tadi. Dibuat. Dikondisikan. Oleh tukang-tukang itu. Dengan bahasa yang menurut saya keren gitu. Jadi saya pernah mengantar anak saya. Mencari air ketemannya. Di perumahan citra raya. Kalau saya anak saya ini kan tidak di perumahan citra raya. Di darah panongan perumahan biasa. Kita ke sana. Bapak mobil membawa jirigen atau. Ini galon aqua sebanyak 5 galon. Sampai di sana. Ternyata. Sama lah pendapatnya itu. Yang punya rumah bilang. Nanti pak. Setelah 5 galon. Atau berapa galon itu. Nanti akan mengecil. Karena itu pompanya panas. Kata tukangnya. Jadi perlu diistirahatkan. Waduh. Ini bahasa menurut saya. Sudah menyesatkan ini. Itu tidak benar. Tapi seperti itulah yang dipahami. Memang tak buktikan. Setelah 5 galon. Airnya mulai mengecil. Bu ini akhirnya sudah mulai mengecil. Ya. Berarti sudah waktunya dimatikan. Kalau ketunjuk. Apa. Tukangnya seperti itu. Karena mesinnya sudah mulai panas. Sebenarnya kan itu tidak. Tidak benar. Sama sekali tidak benar. Itu karena apa? Ya karena sumber airnya itu habis. Cuman di daerah citra itu. Kemudian resapannya masih cukup besar. Jadi masih mampu 5 galon. Hampir setengah jam lebih lah. Kalau di daerah saya itu sekarang ini hanya. Dalam hitungan menit. Kalau musim kemarau ini. Dari 2 sampai 18 ini. Hanya hitungan menit. Makanya saya pasang timer. Nyala 2 menit saja. Tiap 1 jam. Pada timer itu. Digital lebih mudah teman-teman. Diatur. Itu langsung habis total. Tapi yang citra raya tadi. Karena memakai jet pump. Dan sumbernya mungkin matanya masih cukup besar. Dia bisa bertahan. Jadi tidak langsung cepat. Dari mungkin. Saya tidak tahu permukaan stabilnya. Permukaan ketika. Dijamkan itu. Bapak berapa jam. Permukaannya mungkin ya sama. Sekitar 3-2 meter. Tapi 3 sampai. Berapa meter itu. Ya saya lupa tadi. Tidak menanyakan berapa kedalaman sumurnya. Tetapi karena memakai jet pump. Saya asumsikan. Kedalamannya sekitar 30. Karena apa? Jet pump itu setelah permukaan air. 20 lebih. Walaupun memang kayak tipe yang besar ya. Itu sudah tidak efektif teman-teman. Keluar. Tetapi keluarannya sudah tidak sebanding dengan. Daya listrik yang dipakai. Jamannya seperti itu. Meskipun tertulis 30. Saya rasa 30 itu sudah tidak keluar. Walaupun yang tipe 503. Keluar pun sudah berarti. Daya isap maksimal. Artinya keluarnya sudah minimal. Ya jadi kalau pabrik ngomong keluar. Ya keluar. Tidak salah pabriknya. Keluar cuma 1 liter per menit. Atau 1 paku. Tapi kan tetap keluar. Tidak salah pabriknya. Jamannya efektifnya hanya sekitar 20. Maka saya asumsikan. Ketika mencapai permukaan 20 itu. Disitulah mulai terjadi sedikit keseimbangan. Antara sumber. Dengan yang dihisap. Ketika sampai disini. Sudah. Debitnya jetpump 260 itu sudah berkurang jauh. Kalau permukaan 20 meter itu. Mungkin tinggal. 15 atau 10 liter. Per menit. Makanya. Turunnya akan semakin-semakin. Pelan lagi. Gradual. Gamanya begitu namanya. Gradual. Tidak akan drastis. Setelah mencapai apa. Setelah mencapai titik maksimum daya isap. Pompa air. Maka. Akhirnya. Pompa itu tetap bisa mengalir. Karena apa. Sumbernya mulai imbang. Karena debitnya yang dihasilkan oleh pompa itu. Semakin mengecil. Karena daya isapnya semakin turun. Mungkin agak sulit dipaham ya. Jadi seperti itu. Gampangnya ketika sampai di permukaan 25 itu. Simisir 260 itu. Masih bisa mengalirkan air. Tetapi tinggal 10 liter. Atau 5 liter per menit. Tapi dia tidak akan turun. Dia akan kemungkinan stabil terus di sini. Di 10 liter. Karena mulai imbang. Sumber yang keluar dari ini imbang. Yang netes-netes ini. Sejumlah sepanjang ini. Dia mulai imbang. Makanya banyak sekali di purman anak saya ini. Juga memakai jetpam. Tapi ya itu dengan klausah tadi. Pak setelah setengah jam nanti tolong dimatikan. Karena mestinya panas. Itu kan cirinya itu bu. Mulai mengecil akhirnya. Aduh. Menurut saya itu tidak benar sama sekali. Yaudah lah. Tapi itulah pemahaman yang saya dapatkan di sini. Jadi saya tidak ada maksud untuk menjalaikan tukang. Sama sekali. Itu hanya oknum. Saya rasa hanya oknum. Beberapa tukang yang jujur. Saya rasa saya yakin banyak. Tapi ya itu tadi. Kondisi memang sumber air kecil. Makanya. Bisa saja ketika di sini itu. Tetap mengalir. Sudah. Walaupun dihidupkan 24 jam tetap mengalir. Tetapi dengan debit yang hanya tinggal 10 liter per menit. Karena mulai stabil. Imbang antara sumber dan yang dikularkan. Makanya. Saya tidak heran. Kenapa di area sini. Memakai pompa samersibel. Kenapa? Supaya bisa menghabiskan semua air itu sampai ke dasar. Nah. Kalau saya tadi kan hanya di 18. Yang di bawah ini tidak terisap. 18. Punya saya sekitar 25. Walaupun tinggal 22. Katanya ini 30 lah. Kedalaman. Kan masih ada 10 meter air yang tidak terisap oleh pompa ini. Pompa Jepang. Makanya dipasang pompa samersibel. Jadi pemahaman itu tidak salah juga. Kalau beli pompa. Dia akan mengukur dari kedalaman total sumur. Karena kalau dimalangkan kita melihat dari permukaan air. Yang sebenarnya harus dari permukaan air. Itu menurut saya ada benarnya. Karena untuk antisipasi. Kalau ternyata. Karena ternyata sumber airnya di sini kecil. Pak pakai sumbernya berapa meter? Dua puluh lima. Beli si misu dua enam puluh aja. Pasti sudah bisa. Karena nanti dia akan berhenti di sini. Sudah di limitnya pompa. Daya maksimum. Maka keluarannya akan di minimumnya. Gamanya nanti seimbang. Kita sampai habis total. Tapi akan dimatikan oleh pemilik rumah. Karena ya stornya sudah penuh. Terus itu tadi. Itu berarti tanda-tanda pompanya sudah mulai panas. Harus diistirahatkan. Yang dimaksud berarti istirahat pompanya. Supaya ini mengisi kembali sampai ke atas. Begitu. Jadi di sini kalau saya ngebor empat puluh. Ternyata tetangga ada ngebor. Dan tanya anak saya. Wah pokoknya di sini itu sudah kucing-kucingan gitu. Apa ngakalin tetangga? Pak ngebor aja empat puluh. Ternyata saya ngebor enam puluh. Ternyata hanya tujuannya supaya daya tampungnya. Volumenya. Perkalian diameter. Kali kedalaman itu semakin banyak. Volumenya yang ditampung saat tidak dipakai. Itu aja. Semakin dalam. Semakin banyak volume tampungannya. Tapi untuk menghabiskan semuanya sampai di dasar. Tentu memerlukan pompa dengan daya isap. Daya dorong kalau sama sipel. Sesuai kedalaman sumur. Itu yang mungkin menjadikan kenapa pompa satelit itu populer di area sini. Kembali ke salah satu komentar yang menanyakan. Dia memakai panasonic 130. Dan katanya sekarang itu ketika dihidupan selagi si Torren. Harus dibuka pancingan karena keluar angin. Itu karena yang pertama pastinya setelan keluaran terlalu besar. Dan sumbernya itu habis. Yang ketiga permukaan airnya melebihi daya isap pompa. Itu yang mungkin sangat sering tidak dipahami. Pak itu mata jenya mungkin gantung. Bisa saja. Saya asumsikan sumurnya 20 lah. Memakai. Atau karena takutnya ya memakai apa. Sesuai spek itu. Kan disitu kan tertulis sekitar mungkin 17 ya. Saya tidak apal. Panasonic 130 yang Jepang itu. Jepang terkecil itu. Sekitar 15 atau 20 lah gamanya gitu. Jepangnya mungkin dipasang menggantung. Mungkin menggantung mbak. Itu bisa. Tetapi ketika Jepang itu katanya sekarang dipasang di 8 gitu ya. Itu diturunkan menjadi 20. Tidak ada gunanya. Karena apa? Daya isap pompa itu dihitung dari mata jetnya ini. Inilah yang membuat hisapan itu. Dan daya maksimum 130 itu optimalnya teman-teman. Bukan maksimum ya. Optimalnya efisiensinya efektifnya itu. Hanya di setelah permukaan 12 meter. Lebih dari itu mungkin masih mengalir. Tetapi sudah sangat kecil. Apa artinya ditaruh di sini? Kalau airnya tetap semakin turun. Semakin turun gitu teman-teman. Kembali beliau berkomentar. Pak airnya itu kelihatan. Masih kelihatan. Iya saya bilang sekali lagi. Kemungkinan itu sangat mungkin. Yaitu airnya masih banyak. Tetapi sudah melebihi. Permukaan airnya sudah melebihi daya isap pompa. 15 meter. Menurut saya 130 itu permukaan air 15 meter. Sudah tidak mampu menghisap. Kalau saya turunkan pak. Ya sudah tidak mampu lagi. Oke. Katakanlah ini permukaannya ternyata stabil ini. Di 12 atau 10. 10 aja lah. Kemungkinan saringannya tidak terpasang sampai dalam. Bisa jadi. Terus dipasang tambahan pipa. Kalau sumber air ini tetap kecil teman-teman. Meskipun dipanjangkan. Ya tetap aja habis. Yang pertama pak. Ketika kita isap. Dia akan turun. Yang cerita masalah itu aja. Ketika dihisap turun. Turun lagi. Akhirnya pak. Ya melebihi daya isap pompa lagi. Itu aja. Jadi apa yang harus saya lakukan. Ya diukur ulang yang pastinya. Itu susah ya. Kalau tidak diangkat mata jenya. Harusnya diangkat untuk ukur akurat. Jadi diukur. Memakai benang ukuran ada di video saya. Berapa permukaan air. Terus berapa kedalaman total. Ternyata masih ada sisanya. Katalah itu ngeburnya 20. Tapi diukur permukaan airnya berapa. Ketika tidak terhisap tadi. Ternyata. Sudah 15. Itu memang sudah melebihi. Ada airnya. Tetapi. Sudah melebihi daya isap. Oke. Saya anggap ternyata permukaannya. Ternyata tinggi 8. Kemungkinan itu bisa yaitu. Saringannya tidak terpasang sampai balas. Monggo dicoba. Ditambah. Saringan. Atau mata jenya diturunkan. Untuk pastinya ya harus bongkar pasang. Uji coba agamanya. Kalau memang karakter daerah situ. Seperti yang ada di Malang. Dan ternyata. Dalamnya hanya 12. Atau berapapun lah. Itu bisa didalamkan. Kalau karakter. Kondisi lapisan tanahnya. Seperti di Malang. Dan yang. Tahu itu. Hanya tukang. Bor. Di daerah setempat. Yang terpengalaman. Yang jujur. Takutnya itu tadi. Tetap hanya menambah kedalaman. Tetapi sumbernya tetap kecil aja. Akhirnya apa? Ya hanya menambah tampungan. Itu sahaja teman-teman yang bisa saya bagikan. Jadi. Solusinya. Ya harus dicoba. Karena saya gak tahu. Gak ikut ngebor. Gak apal darah situ. Bisa nyanyi. Hanya dicoba. Dukur. Memang apakah benar mata jetnya itu kurang ke bawah. Kayaknya tidak menurut saya. Katakanlah dipasang di 4 meter mata jet itu. Mata jet itu masih berfungsi. Walaupun mengurangi daerah. Ketika menggantung sekitar 7 meter dari permukaan air. Itu sudah sangat membebani daya hisap. Hilanglah. Jetnya itu. Fungsi jetnya sudah hilang. Akhirnya ini menjadi semi jet. Gak begitu. Coba diturunkan. Tapi ketika diturunkan. Harus dilihat ujung dari pipa buntut ini. Ada yang dipasang buntutnya banyak. Harus diambil dulu. Tidak boleh langsung diturunkan. Harus di cek. Dibongkar ke atas lah. Tetapi belum tentu juga lubangnya sama dengan atas. Bisa jadi orang memasang mata jet itu kenapa digantung. Yang paling sering salami. Karena dia menembus batu. Tidak bisa tembus. Makanya lubangnya diperkecil. Diselah. Sehingga mata jet itu tidak bisa masuk ke bawah. Berhenti di situ. Karena lubangnya di bawahnya mata jet. Semakin kecil. Kenapa lapisan yang keras. Ngebor dengan mata bor. Kecil itu kan untuk mempercepat. Akhirnya hanya lubangnya bawa satu in. Jadi ini komplek ya teman-teman. Komplek. Saya tidak bisa bilang solusinya apa. Hanya menjelaskan seperti ini gambarnya. Itu pun kalau saya diminta mengejakan. Saya akan bongkar. Saya uji coba. Saya tes bawa alat bor. Kalau perlu. Dan pasti saya akan konsultasi mencari informasi sejelas-jelasnya di sekitarnya. Konstruksinya darah sini. Lapisan tanahnya seperti apa. Kalau seperti yang di Tangerang ini. Ya mau umpah di dalam kan tetap mau bisa. Tapi itu tadi. Nanti melebih daya isap pompa ini. Juga pompa ini tidak mampu. Akhirnya pak. Ya pilihannya samersibel. Bisa dipakai semua air yang ada di sini sampai habis. Sesuai kedalaman sumur. Tapi ya tetap habis. Tidak akan kontinu seperti dimana. Jadi pilihannya dibongkar. Diukur kembali. Diset ulang. Hanya informasi masih kelihatan airnya. Itu kan relatif. Itu dimana posisi airnya. Harus dipastikan. Sekali lagi. Ini tidak bisa saya jauh. Monggo dengan uji coba itu saja. Dibongkar dulu. Diukur ulang. Lalu akhirnya ternyata masih banyak. Dan masih di area yang kedalamannya katakanlah 15. Sumbernya 15. Seangka bisa dihabiskan. Monggo dipasang mantajet itu sampai bawah. Saringannya sedekat mungkin dengan dasar. Nah 130 itu. Saya rasa maksimalnya ada di permukaan 15. Di uji coba seperti itu. Dengan catatan mantajetnya apakah bisa masuk sampai ke dasar. Karena saya sering menangani itu. Maunya saya sempurnakan. Itu ada satu pekerjaan. Di daerah lawan. Dalamnya sumur 12 meter. Permukaan air 5 meter. Mantajet dipasang hanya 4 meter. Waduh ini harus saya sempurnakan. Dengan diturunkan. Kalau sebelumnya normal ya. Keluarnya ya mungkin 5. Sekecil memang 10 liter per menit. Tapi dia stabil. Apa yang terjadi ketika mantajet itu saya turunkan. Ternyata nggak bisa dalam juga. Hanya sampai sekitar berapa ya. Hanya 7 ya. Karena ternyata masuk mulai 4 ini. Sudah sangat sulit. Jadi harus ngeselah gambarnya. Tidak bulat. Tidak buntar total ngebornya. Itu sudah. Makanya dia ditahu di atas. Kita coba. Maunya kita akan menyempurnakan ya. Dengan mantajet yang semakin ke bawah. Tetapi harus diingat. Semakin kita mengerikan mantajet. Pompa itu bekerja semakin baik. Apa akibatnya? Sumbernya keluarnya semakin besar. Sumbernya tidak notot. Tidak mencukupi. Kalau sebelumnya bisa. Akhirnya apa? Tetap kita cekik lagi. Disamakan dengan yang tadi. Sebelum kita rubah. Harus cekik lagi. Supaya keluarnya hanya 10 liter per menit lagi. Jadi tidak ada gunanya. Akhirnya saya menurunkan mantajet itu. Maunya supaya daya isapnya maksimal. Ternyata sumbernya yang tidak optimal. Itu saja mungkin terlalu panjang. Berdele-dele. Memang saya tidak punya skrip. Bukan seorang pengajar yang baik. Yang bisa membuat konten secara terstruktur. Kalau ngijol kamarnya. Mohon maaf sekali. Memang itulah kemampuan yang ada pada diri saya. Semoga bermanfaat. Yang tidak berguna silahkan skip. Yang terlalu berdele-dele silahkan buang.